Hai kok bisa masa ini mau nikah sama aku ini hanya seorang pembantu guys jumpa lagi di video kita ini lanjutannya video ke sebelumnya ya guys disini aku mau cerita apa namanya tapi sebelumnya jangan lupa Lexus kapan komen dulu loh ya itu terima kasih yang udah like kenalin nama aku Mita dari suami aku Mas Mas jadi dari Swedia Halo Swedia kita udah di Swedia Halo Indonesia Halo Indonesia kamu bisa bicara Indonesia ayat apa kabar apa kabar senang berjumpa dengan Oh manis takah jadi guys di video kali ini aku mau cerita pekerjaan aku ya di di Indonesia sebelum aku pindah ke Swedia kok bisa masa ini mau nikah sama aku ini hanya seorang pembantu guys nah I'm working in aku aku kerja di Bali I'm working like a babysitter freelance tapi sebelumnya aku juga juga kerja di kayak Vila gitu loh guys bersih-bersih gitu waduh manis lutar tapi sebelumnya dulu itu aku tuh udah pernah merasakan yang panis maik panis manis dan pahitnya kehidupan ya memang ah working in factory of store in java kaya di pabrik sarden itu loh guys jadi aku dulu tuh kerja di pabrik sarden yang cuman dapat 35.000 satu hari ampun sedih banget ya di pabrik sarden dan aku kerja habis itu aku banyak aku dagang jamu juga aku dagang jamu loh I have selling tradisional malam medicine like adon jamu you remember like you drinking aneku yellow from ginger ya itu aku kerja itu juga dulu mbak jamu-jamu Ayo Ayo menggalvarese ngeleng ambil aku aku tetap jamu Ayo pelangganku sokondisi Ayo jadi aku nih dagang jamu gas dulu seperti itu jadi kalau sekarang aku bisa tinggal di Swedia itu bonus dari Tuhan orang itu enggak selalu hidup susah ya guys aku tuh dulu duduknya yang dibilang susah ya susah dibilang enggak ya enggak sebelum aku kerja di Bali itu aku udah skorong boleh kerang ngelenggulat tiram atau Elo Mbak Mbak matok koncok-koncok matok boleh tiram ya working in the sea looking like Oster apa itu namanya Oh crap mintur aduh oke sepenggahan kuning jawore mintur matoh ya cari tiram itu lo cari tiram dek dek laut terus cari rumput buat ternak terus kerjaan eh apa ya apri salem ikumoncar sardin itu terus habis itu aku nggak betah wes aku pindah ke Bali aku kerja di Villa atekir Villa di Bali the first time known before I have working also in the Villa but after divorce I back to Bali 6 sama Parel jadi disitu perjuangannya terus habis gitu babysitter ya sampai sekarang kalau di Bali masih babysitter freelance jadi nanti kalau aku ngomong anakku mungkin dikira aku membantunya ya guys karena aku kebanyakan momo anaknya orang maybe later if we back to Indonesia they think I'm a name yeah probably sedih banget terus udah itu pekerjaanku so sekarang pekerjaannya masih di what you working in Sweden what you have job watch you what you do what the doing I working in a factory factory same like me yeah yeah like the same place you have working to yeah didi Swamiku start at first you start cleaning in the factory and then you're working in the production yeah but I working we make palace in the factory yeah machine yummy man yeah I drive machines the first I working and cleaning just three time yeah two times in a week two time in a week and I get salary 10 million every month in Indonesia like rupiah aku dapat 10 juta cuman bersih-bersih itu ehm tiba di disini aku kerja sama suamiku pertama aku cleaning 10 juta ya seperti di video aku yang sebelumnya terus I'm working with you yeah you're working with me together together yang gajinya yang wow I get much salary for me it's really much salary like how much I get salary like really higher how much I get it's like 30 million or something 40 million I don't know sekitar kayak 40 juta gitu guys it's good pay yeah really good pay 40 juta aku cuman kerja di pabrik lapan jam terus after that would you another job mana war one for factory and one for fireman jadi suamiku ini adalah seorang pemadam kebakaran ya adalah fireman di Sweden Oh I'm a pro of a pro of a pro-pro-pro I mean Am I'm a what is that approve a proud of proud of a proud of a proud susah banget banget ngomong ya sometimes you can not say you can you can not say anniversary also ya aku bangga sama kamu my fireman ya akhirnya dia yang bisa memadamkan hatiku you can give you fire you can make of a fire in my heart this is how long you will be fireman must be same time I already moved here so it must be eight years so it's like 10 years 10 years yeah maybe have a bit or have another work before go back but now sekarang aku sudah gak bekerja lagi ya guys I'm not working anymore ini perutnya udah melentung jadi aku udah hamil guys bentar lagi udah lahiran aku udah gak kerja but in here we get a good pay even we not working ya I still get the money jadi guys seperti ini ya cerita aku gak terlalu panjang nanti terlalu panjang ceritanya ya memang not too long talking too much talking but I like talking jadi Mas Eddy seorang pemadam kebekaran dan aku hanyalah seorang babysitter seperti itu guys jadi buat kalian disana meskipun pekerjaan kalian apa aja guys kalau memang jodohnya kalian bule ya tetep lah dapat bule even you are working forever kamu pembantu atau apa aku juga pembantu kok nah tanya aku dapat I'm not working wherever ya I mean in Indonesia no matter what you working but you still get the pay and then if the god already give you hey this is your you gonna be married with another like you get bule takdir apa itu what is English name takdir takdir like yeah this is your life you get it apa namanya aku gak ngerti loh bahasa Inggris aku tuh bodoh banget ini ya ya guys before I married with my husband I cannot speak English yeah you can speak English I can speak English but really bad aku tuh jujur aku tuh gak bisa ngomong bahasa Inggris guys bahasa Inggris ku tuh yang pas-pasan jadi kita ngobrol tuh pake google I mean when we talking with google translate ya the first time remember yaa 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 jadi aku tuh gak bisa bahasa Inggris guys tapi aku bisa bisa komunikasi sama dia terus yaa aku gitu I'm really bad English nanti lho but you can do the basics and what is important yaa you can do the normal language for speaking English yaa speak English jadi buat kalian semuanya ya yang mau punya suami bule harus bisa bahasa Inggris gak harus sih tapi harus memang harus karena komunikasi itu penting guys seperti itu jadi kalau masalah pekerjaan kalian jangan minder yang penting kalian niatnya tulus ikhlas pasti pasti akan dapat takdirnya seperti itu hmm 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 jadi ya 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 guys sampai disini yaa yang video kali ini terima kasih buat kalian semuanya yang udah like subscribe dan komen ya 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 ya